Kekuatan finansial pun, besar pun belum tentu jadi kok. Belum tentu menang juga. Seluruh jalan Kabupaten Cirebon mau beres, itu kurang lebih 700 miliar sampai 1T. Satu tahun anggaran itu kan, harusnya. Kalau satu tahun anggaran? Satu tahun anggaran. Pertanyaannya, ada nggak kemarin duitnya? Nggak ada dong, dari mana? Saya melihat di dalam visi misinya, itu jauh lebih konkret dibandingin pasangan yang lain. Yang dibutuhkan hari Cirebon hari ini adalah sebetulnya, adalah skala prioritas. Di podcast Minggir Jurang bersama saya Kang Maman. Pak Teguh Rusyan Merdeka, Ketua DPD Golekara Kabupaten Cirebon ini. Kita mau nanya-nanya masalah pilka ada, Pak. Pasangan Lutpidia itu sebetulnya menurut teman-teman di lapangan itu cenderung tertutup atau gimana ya? Karena pemberitaan-pemberitanya juga belum muncul di media ini. Itu sebetulnya gimana gerakannya? Apakah ini serius atau memang hanya main-main, Pak? Hanya melaksanakan kewajiban saja? Pertama gini. Pasangan Haji Muhammad Lutfi dengan Dia Ramayana diusung oleh PKB dan Golkar. Kebetulan Haji Muhammad Lutfi adalah kader PKB dan Dia Ramayana adalah kader Golkar. Nah, kebetulan juga adalah dua partai ini adalah partai satu nasionalis, satu yang kira-kira cara religi. Jadi kita saling menutupi lah, saling melengkapi. Nah, tadi pertanyaannya kalau boleh di ekstrimkan berarti apakah sudah turun atau belum kira-kira gitu? Nah, itu dia. Hampir setiap hari, kami ada grup kecil, kedua orang kandidat ini adalah calon bupati dan wakil bupati selalu turun di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Memang pola turunnya kami tidak bisa bocorkan di podcast Pinggir Jurang atau di Tengah Jurang. Pinggir Jurang, Pak. Oh, Pinggir Jurang. Tapi jangan sampai terperosok, nggak? Cuma kita nyerempet, nyerempet aja, Pak. Cuma nyerempet, Pak. Memang sudah sebelum kita berlayar sudah melakukan mapping, sehingga beberapa titik-titik yang kita datangi sudah ada penentuannya. Insya Allah, setiap sebulan sekali dalam lingkup besar, kemarin itu sudah ada evaluasi, mendekati hari ini hampir setiap minggu sekali, dan nanti mendekati hari H ya hampir setiap hari kita akan melakukan evaluasi untuk ini dalam rangka pemenangan. Jadi kalau ditanya, serius apa tidak, buat anak kok makanya coba-coba? Kira-kira gitu lah. Jadi kita nggak ada yang namanya coba-coba, kita nggak ada yang namanya nggak serius, tapi ya kita serius dan malah kami yakin dari Golkar, khususnya saya pribadi, pasangan nomor empat ya bisa memenangkan kontestasi ini. Semua pasti meyakin itu ya. Gini, Pak, terkait persoalan kemarin-kemarin yang kita pass back lagi ke belakang ya. Nah, ada kekecewaan dari teman-teman koalisi itu kan, awal itu kan, koalisi itu kan Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB ya. Nah, dikadang-kadang Pak Teguh sendiri yang akan jadi wakil lah. Bu Ayu sudah dapat rekom juga dari Demokrat, dari Gerindra. Tiba-tiba di injury time ini Pak Teguh itu mundur gitu. Ini yang membuat beberapa teman-teman kecewa dan disangkannya itu dosa politik juga, Pak. Termasuk dosa politik nggak sih, betul-betulnya? Untuk Kabupaten? Dosa politik untuk apa dulu? Ini untuk tidak konsekuen Bapak untuk nyalon jadi di wakil bupati, Pak. Jadi yang pertama adalah Golkar sudah hampir dua tahun, hampir tiga tahun mengeluarkan surat tugas. Dan itu cuma satu, namanya saya saja. Surat tugas ini seluruh Indonesia ada yang tiga, ada yang lima. Salah satunya hanya di Kabupaten Cirebon yang satu dan itu nama saya. Kami sudah melakukan kerja-kerja secara instruksi partai sudah kami lakukan, termasuk secara personal, untuk menaikan elektabilitas dan popularitas. Yang ingin dicapai adalah Partai Golkar ingin kadernya menjadi calon bupati. Atau mungkin calon wakil bupati. Dengan kontestasi yang sudah dilakukan dalam rangka Pilek dan Pilpres, Golkar Kabupaten Cirebon, alhamdulillah dapat tujuh kursi. Tidak ada perubahan. Tetapi, semangatnya masih sama, bahwa kita harus... Saya sejeda dulu, Pak. Oke. Ajan nggak boleh, Pak. Ajan. Tadi gimana, Pak? Sampai mana, Pak? Saya lupa. Sampai kekuatan parpol yang memang piana ini sebetulnya udah masif sebetulnya untuk... Oh, Bapak kayaknya lupa sendiri, Pak. Tadi nanya ke saya yang pertanyaan saya nggak maju. Oh, astagfirullah. Ya bener, Pak. Itu aja, Pak. Dilanjut, Pak. Sama aja lah. Jadi, intinya adalah kami mencoba, saya anak muda, saya harus berhitung betul, berhitungnya bukan dalam konteks berhitung keuntungan, tapi berhitung andil di tengah masyarakat, termasuk berhitung terhadap keberlangsungan. Keberlangsungan apa sih? Yang pertama, apa sih targetan kita maju? Saya hanya mengamanatkan amanat almarhumah ibu saya. Saya sudah lakukan, walaupun sampai hari ini belum terjadi. Di sisi lain, kenapa ibu saya mengamatan seperti itu? Karena ibu saya adalah istri mantanku. Istri mantanku, kebetulan Bapak saya ku, yang notabene kalau kata jarewang cerbunnya, aku gregetan lihat cerbun terus-terusan begini. Sehingga ingin ada yang dia kenal anaknya, minimal anaknya bisa merubah sedikit lah. Kalau kata Pak Prabowo, kalau tidak bisa menyenangkan banyak orang, minimal menyenangkan sedikit orang atau satu orang. Kalau pun tidak bisa, minimal tidak menyakiti orang. Itu quotes-nya Pak Prabowo. Dan itu dulu dicetuskan juga, makna yang sama oleh Bapak saya dan almarhum ibu saya. Ketika saya berhitung dengan kontestasi iklim politik yang perhari ini, kelihatannya agak kurang menguntungkan bagi saya dan bagi yang lainnya. Kenapa saya bilang agak kurang menguntungkan? Karena saya sudah mempunyai anak dan sudah mempunyai istri. Kebetulan, Bapak kandung saya, mertua saya, istri saya, dan keluarga besar saya mendukung semuanya. Tapi pada saat ada kejadian yang tidak mungkin saya ceritakan, di akhir, di penghujung itu akhirnya saya mendapatkan portal besar, tanda kutip. Untuk tidak maju? Untuk tidak maju. Berarti lebih cenderung ke persoalan person, keluarga? Saya tidak mau bahas. Intinya adalah kami masih dalam tanda kutip, ada satu kejadian yang memang perhitungan itu lebih matangnya adalah, Saya untuk tidak maju. Kira-kira seperti itu. Dan itu tidak bisa diganggu, mau dalam konteks apapun, Kalau kita, mohon maaf, muslim, pasti akan meyakini betul dan, pasti seluruh orang akan mendukung keputusan saya. Walaupun, walaupun sampai hari ini pun, semangat saya masih tetap sebagai seorang kandidat. Makanya kalau ditanya, semangat nggak untuk memenangkan Ludvidia? Saya jauh lebih semangat dari kandidat itu malah, kira-kira seperti itu, hanya memang ada kendala-kendala yang per hari ini saya tidak bisa muncul ke beberapa media, hanya khusus ke tepi jurang ini saya berani untuk menyampaikan beberapa statement saya. Saya masih ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan, tapi nanti akan ada waktunya, saya akan terjun secara langsung yang terbuka untuk pemenangan Ludvidian. Oke, kembali ke pemenangan Ludvidian, ada incumbent, ada Pak Imron, ada Brimani yang sekarang sudah benar-benar luar biasa ya, kabarnya sudah didukung berbagai macam kalangan. Terus ada juga Kuda Hitam, pasangan Rahim, ada juga nih pasangan Wali yang katanya uangnya banyak, Pak Imron juga dananya banyak, patut diwaspada juga katanya Rahim juga punya kekuatan finansial. Nah, bicara masalah finansial, ini gimana nih pasangan Ludviana? Ludviana ya, pasangan Ludviana ini gimana? Nah, kabar di luar nih bos, kekurangan cuan nih, makanya selalu ya bergerak-gerak di bawah tanah aja, mungkin kata orang bilang sih, cari ya apa ya, muntahan-muntahan yang lain atau gimana? Bisa dijelaskan Pak Teguh. Maksudnya kekurangan cuan itu apa? Kekurangan finansial untuk menghadapi pilih keada, kan butuh duit banyak Pak, nggak mungkin gratisan lah. Saya tanya lagi sama Pak Maman sekarang, kira-kira, kira-kira, emang kebutuhannya seberapa banyak sih untuk pilih keada? Waduh, kalau kan kita udah pernah banyak ngobrol ya dulu dengan teman-teman juga selain Pak Teguh itu, ada di posisi 40, 70 lah bahkan lebih. Berarti kandidat yang lain punya segitu kira-kira? Kita nggak paham juga karena memang banyak keluhan juga sih, sebetulnya. Maksudnya sih, saya tanya untuk dapur, untuk dapurnya Ludviana seperti apa nih Pak? Jadi gini, ini kebetulan karena Pak Maman yang menyampaikan, saya hanya menjawab saja. Makanya saya tawarkan, Golkar dan PKB menawarkan bahwa inilah solusi untuk perubahan di Kabupaten Cirebon. Kenapa sih bilang solusi? Orang lain katanya tadi, kata Pak Maman, kita kekurangan dana, yang lain punya dana. Bener nggak? Betul. Sampai hari ini pun Alhamdulillah partai kami pun yang katanya minta mahar nggak ada. Ya gimana? Pak Maman aja menyampaikan bahwa katanya nggak ada dana, gimana mau bayar mahar? Kira-kira seperti itu. Jadi bagi saya, di forum ini juga saya menyampaikan kepada masyarakat, ya pilihlah kandidat kita tuh yang katanya kurang dana. Sehingga kita tidak ada beban. Kita tidak ada beban, kita tidak pernah bisa diatur oleh tanda kutip tadi pemodal-pemodal yang ada. Gata bohir di belakang. Ya, saya nggak tahu apakah bohir apakah apa bahasanya. Saya karena, bagi saya, kita mencoba maju dengan segala kemampuan yang ada. Tapi bukan berarti juga kita nggak ada modal sama sekali. Kita punya modal namanya modal ide dan gagasan. Akan kita terapkan beberapa hal, contoh kayak jalanan. Kita jaminlah. Akan tidak ada jalanan rusak. Dan yang lain-lainnya, coba lihat aja visi-visi. Karena saya mengajak ke masyarakat bahwa, sebetulnya bukan ini yang dibutuhkan. Tapi gagasan dan ide yang nanti akan jadi program kerjanya selama 5 tahun. Saya mau penasaran juga nih Pak, masalah kekuatan finansial itu kan kembali ke bicara masyarakat. Kita kan berkaca ke pil, Pak. Pil lagi itu, saya amati itu, hampir 50% plus 1 ya, itu orang-orang baru, Pak. Yang notabene mungkin, kenapa incumbent juga bisa kalah dari setiap partai. Salah satu partai yang mencisakan, kalau saya sebut PDIP ya, ini kan bicaranya kita universal. PDIP mencisakan hanya 3 kandidat, sisanya baru-baru semua. Apakah itu memang, kalau berkaca di urusan seperti ini, bisa berkaca ke urusan pil nggak? Masalah cuan. Korelasinya sebelumnya ada. Hanya memang kan kita balik lagi. Strategi pemenangan kita mau seperti apa? Tidak serta-merta semuanya yang incumbent kalah itu bukan kalah karena finansial. Tapi memang ada, mohon maaf sekali lagi, karakter-karakter finansial itu yang dibutuhkan. Tapi ada juga karakter-karakter anggota Dewan atau calon anggota Dewan yang kemarin yang notabene mungkin kurang mengena juga di masyarakat. Jadi, artinya apa? Menurut saya gini, kekuatan finansial pun, besar pun belum tentu jadi kok. Belum tentu menang juga. Selama strateginya nggak tepat. Kalau sudah strateginya tepat, finansialnya menunjang, gerakannya masif, dan dibantu oleh garis tangan, dan tentu menjadi ketentuan Tuhan, yaudah jadi. Finansial berarti tidak selamanya mendominasi untuk kemenangan. Enggak. Menurut Tategu ini, pemilih pragmatis untuk sekarang di berapa persen? Nah. Ini gue pengen tahu nih. Saya izin ya, menyampaikan data survei tahun 2020. Iya. Pilkada tahun 2020. Kebetulan saat itu, saya juga membaca dan saya juga punya, ini saya bicara bukan Cerebon, tapi masyarakat Indramayu, kota, dan kabupaten Cerebon. Karena tergabung dalam wilayah Jabar 8 saat itu, kan. Dan hari ini pun masih Jabar 8 untuk BPR RI. Kebetulan, yang hanya Pilkada waktu itu 2020 adalah cuma Indramayu. Kalau tidak salah. Kota dan kabupaten karena 2018. Betul. Oke. Nah, sehingga koresponden yang diambil itu kebanyakan dari wilayah Indramayu. Tapi bukan berarti tidak ada Cerebon dan tidak ada kota Cerebon. Bayangkan tingkat pragmatis masyarakat, khususnya wilayah Pantura, itu ada di angka kurang lebih hampir 80%. Tingkat pragmatisnya? 80%-an, kurang lebih. Dari 80%-an itu, 70 sekian persennya, walaupun dikasih, tidak menentukan sikap. Paham. Paham. Artinya apa? Artinya, kalaupun punya, tadi yang kata Pak Maman, berapa? 40 miliar. Belum tentu menang. 70 belum tentu menang. Belum tentu menang juga. Belum tentu menang juga. Itu kan berkaitan dengan bagaimana strategi termasuk garis ketentuan Tuhan yang kita yakin itu. Jadi, bagi saya, saya malah makin senang ketika masyarakat atau khususnya Pak Maman sendiri menyampaikan bahwa, Waduh, pasangan Lutfiana katanya nggak punya modal, Alhamdulillah. Berarti, kalaupun kita jadi, tidak ada utang terhadap pemodal. Kira-kira seperti itu. Tidak ada yang bisa mengendalikan. Tidak ada yang bisa mengendalikan. Pewir-pewirnya tidak ada. Tidak bisa dikendalikan. Yakin? Ya, who knows? Kalau masalah yakin atau bukan. Tapi, setidaknya. Setidaknya, kalau benar persepsi masyarakat yang diwakilkan tadi sama Pak Maman, bahwa pasangan Lutfiana tidak punya modal, setidaknya nih, kan kita tidak punya beban. Contoh, Pak Maman misalnya saya bantu ketika sedang kesusahan. Contoh misalnya, misalnya keselewa abis main bola. Saya bantu, saya anterin ke tukang pijet, saya bayarin tukang pijet. Pak Maman pasti ngerasa nggak enak. Ketika saya minta tolong, pasti Pak Maman akan bantu. Nah, itulah orang Indonesia, Pak. Jadi, sikap tidak enakannya, pasti akan lebih besar lah. Tapi kan mungkin selama ini juga di tim pemenangan sudah bisa ada kalkulasi mungkin. Lawan terberat siapa? Kebetulan kita belum bakalan survei yang real secara menyeluruh. Tapi, jujur, karena tadi ada beberapa pertanyaan. Sebetulnya gini, pasangan nomor satu, itu pasangan yang notabene dianggap orang baru. Beliau semua adalah dari Kop Polri yang atau biasa Pak Maman dengan rekan-rekan menyebut, bisa jadi kuda hitam karena dianggap orang baru. Yang kedua, ini saat kelebihannya ya? Iya. Yang kedua, Pak Imron. Pasangan nomor dua kan, Pak Imron. Betul. Ini saya berdasarkan nomor urut loh, bukan berdasarkan apa. Nomor dua, Pak Imron. Pak Imron mau bagaimanapun beliau adalah incumbent. Hanya, memang Pak Imron pada saat pilkada 2018, beliau maju sebagai calon wakil bupati. Tapi ketika dilantik, langsung menjadi bupati. Artinya apa? Beliau sebagai incumbent, tapi kontestasinya adalah sebagai calon wakil bupati. Yang kedua, Ibu Ayu. Ibu Ayu notabene adalah baru kali ini mengikuti kontestasi. tapi beliau juga incumbent sebagai wakil bupati yang mendampingi Pak Imron kemarin. Artinya apa? Artinya di nomor tiga juga incumbent. Nah, di kita, di kita ini, Pak Lutfi, ketua DPRD. Ibu dia kemarin caleg DPR RI. Pendatang baru. Pak Lutfi, kayaknya dari semua kandidat hanya Pak Lutfi yang sudah ikut kontestasi tiga kali. Artinya apa? Nistama, jauh utama, Pak. Tiga kali loh, Pak. Artinya bahwa hari ini kita, hari ini kita mengusung orang yang sudah mengetahui seluk geluk kabupaten Cerbun. Sudah menjadi kandidat dua kali dan tiga kali ini. Sudah menjadi ketua DPRD. Masa ia permasalahan kabupaten Cerbun tidak tahu? Kira-kira seperti itu. Ya, paham semua. Cuma yang saya jadi pertanyaan gini, Pak Imron adalah bagian dari bupati kemarin. Ibu Ayu bagian dari Pak Imron dan Lutfi juga bagian dari pemerintahan. Setidaknya, mohon maaf nih, kan banyak kekurangan kemarin di pemerintahan kemarin. Apa nih yang mau ditambal dari kekurangan itu? Sepakat. Jadi gini, pas kareformasi, makanya saya selalu bicara terhadap masyarakat juga, saya sedikit memberikan edukasi. Bahwa pas kareformasi ada pergeseran peraturan perundang-undangan. Yang muncul hari ini adalah Undang-Undang terkait pemerintahan daerah. Pak Maman tahu nomor berapa? Nggak tahu, Pak. Belum baca, nanti saya searching di Google aja lah. Nanti biar Pak Maman baca, saya nggak usah kasih tahu. Di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bahwa DPR di bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, coba dibaca lagi, bahwa pimpinan dari penyelenggara pemerintahan daerah adalah eksekutif. Mati, oke. Artinya apa? Kita yang dianggap trias politika, lembaga legislatifnya tidak serta-merta berdiri sendiri sebagai lembaga legislatif. Kenapa? Contoh, sebelum reformasi, di DPRD ada namanya, kita pergunakan ruang namanya LPJ, laporan pertanggung jawaban. Itu diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sekarang namanya LKPJ. Apa bedanya? Dulu, LPJ, ketika program Bupati tidak sesuai, kita menolak lengsel. Oke. Hari ini, nggak bisa. kita hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi. Kadang dipakai, kadang juga tidak. Oleh pemerintah daerah. Yang ingin saya sampaikan dari poin yang tadi, bahwa memang betul kita bagian dari pemerintahan daerah yang kemarin. Hanya, kewenangannya tidak absolut seperti yang sebelah. Kewenangan ada di sebelah? Kewenangan ada di sebelah. Contoh, tugas penganggaran katanya ada. itu kan barangnya sudah ada semua. Kita tinggal menetujui dan tidak. Ada namanya RKPD. RKPD itu dari mana? Salah satunya dari RPJMD. RPJMD dari mana? Dari visi misi calon Bupati. Nah, ini makanya saya minta kepada masyarakat, termasuk Omaman, untuk melihat visi misinya. Jangan melihat yang lainnya. Seperti itu. Jadi, masa lalu biarlah berlalu? Masa lalu biarlah berlalu. Tapi, fungsi dewan kan ada tiga? Kontroling, budgeting, legislasi. Korrelasinya dengan berhasil tidaknya pemerintah daerah kan ada korrelasi, Pak. Betul. Saya bilang tadi. Hanya memberikan catatan-catatan saja kemarin itu. Kan ada tiga. Yang pertama, legislasi. Ya. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita absoluti benar nih, bisa nih. Pengusulan, perda, yang tidak sepanjang tidak benturan dengan undang-undang di atasnya, atau peraturan yang di atasnya. Yang kedua, tugas anggaran. Budgeting. Ya. Budgeting itu, sebetulnya yang kita terima, makanya ada namanya QAPPAS, kebijakan umum anggaran. Kira-kira kan seperti itu. itu sudah disusun oleh teknis, yaitu eksekutif. Oke. Yang berawal dari RKPD juga awalnya. Yang ketiga, tadi, controlling. Betul. Nah, itu fungsi kita dikontrolnya. Fungsi kita dikontrol, salah satunya tadi. Apa sih yang kita bisa susun dalam kebijakan ke depan lagi, itu di dalam rapat kerja. Yang paling tinggi poinnya adalah di RKPD tadi. selama setahun benar enggak nih yang sesuai dengan harapan. Nah, ketika tidak benar, kita boleh enggak memberikan nilai salah ataupun tidak perform seorang bupat itu? Tidak bisa. Karena amanat undang-undangnya tadi adalah hanya memberikan rekomendasi. Kecuali yang dulu-dulu. Kecuali yang dulu. Kita bisa absolut. Kita bisa absolut. Bisa melengsirkan. Bisa lah. Bukan melengsirkan bahasanya. Ketika ditolak, kalau pejanya kan melengsir. Ketika ditolak. Oke, kembali nih ke pencalonan Pak Lutfi, Budya, Ramayana. Optimis atau memang setengah-setengah nih kemenangan Idrai? Saya sangat optimis. Saya sangat optimis. Alasannya kenapa? Hanya sekarang gini, optimisme ini. Yang pertama tadi Om Amman sudah jelaskan bahwa semuanya adalah ya mohon maaf ya kayak seolah-olah kurang program yang meyakinkan. Kenapa saya bilang optimis? Yang pertama tadi seorang Lutfi ini bayangin Pak udah tiga kali nyalo nih Pak. Ini bukan karena doyan Pak. Tapi memang terus diamanatkan oleh partai. yang bisa dianggap oleh partainya adalah yang bisa membenahi Cerbon gitu. Nah, pasti beliau tahu masalah yang sedetail apapun di Kabupaten Cerbon. Yang kedua, yang kedua nih Pak. Kenapa saya optimis? Bagi saya gini, saya melihat di dalam visi misinya itu jauh lebih konkret dibandingin pasangan yang lain. yang dibutuhkan hari Cerbon hari ini adalah sebetulnya adalah skala prioritas. Sering saya sampaikan prioritas. Dan Lutfi dia ada empat prioritas. Itu saja selama periode nanti dijalani. Jadi, kenapa saya bisa yakin beliau akan menang? Beliau akan meraih simpati dari masyarakat? Ya, beliau tadi dua poin tadi sudah dijelaskan. Yang lainnya adalah bayangin Pak orang yang dianggap tadi pernah sempat dibuang. Sempat dibuang. Tidak punya modal. Tidak punya modal, ya. Tapi suara dibawa juga kan. Kan kita usung. Kalau kita modal, kalau orang yang punya banyak modal, mohon maaf ya. Punya banyak modal hari ini, banyak Pak. Mungkin Pak Maman pernah dengar ada yang, saya sudah siapkan sekian. Saya sudah siapkan sekian. Saya maju apa. Permasalahannya kami partai. Kalau sekarang partai paling lama, Pak. Bisa enggak? Dan kami yakin enggak bisa. Dan saya juga sepakat dengan Pak Tugu. Tapi, saya hanya menyampaikan pesan teman-teman yang saya tangkap dari teman-teman tentang pribadi Lutfi. Pertama, tolong konsekuen dengan semua yang dia sampaikan. Oke. Kan dia mau jadi bupati, kalau jadi ini ya, konsekuen dong dengan semua yang dia katakan. Terus? Ya kan. Terus, mohon maaf nih, Kabupaten ini kan sudah terpuruk dari kemarin-kemarin. Hmm. Ya, saya tidak, 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 black campaign, tidak ya. Karena pada kenyataannya Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon itu terburuk lah. Termasuknya terburuk di Jawa Barat. Oke. Ada pengelolaan tata kelola birokrasi yang salah. Ini salah siapa? Ya, sorry-sorry, kami juga melihat ini bagian dari konsekuensi Dewan kemarin. Ya. Ya kan? Bukan persoalan kesalahan pimpinan juga, tapi ada konsekuensi juga. Dan ketua Dewan juga, dulu kan Pak Lutfi nih. Ya. Dia harus, bukan bertanggung jawab lah, dia paham dengan kondisi seperti itu. Ya. Bisa dirubah nggak sih setelah itu? Jadi gini, ini pertanyaan yang sebetulnya yang harus menjawab adalah seorang Lutfi-nya sendiri. Ya susah ketemunya gue. Nah. Harusnya podcast sama dia gue nih. Harusnya? Harusnya. Diganti oleh saya? Ya, betul. Lu udah sama aja kan? Makanya pertanyaan itu dilepar ke saya. Iya, betul. Sama aja kan nggak? Jadi kalau Pak Maman bicara sama saya, saya bisa jawab. Tapi kalau Pak Maman bicara tentang orang, minta pertanggung jawaban ke saya, saya nggak bisa jawab. Hanya. Nggak, nggak. Bukan masalah minta pertanggung jawaban, nggak? Hanya. Nanti setidaknya, ini jadikan masukan buat saya untuk mengingatkan. Bahwa, jenengan sudah kita bantu, jenengan sudah diamanatkan oleh masyarakat, minimal nilai buruknya jenengan yang kemarin, tolong hilangkan. Nah, begitu. Di dalam podcast ini nanti, hari ini tanggal berapa, nanti ketika beliau jadi, kita ingatkan lewat podcast ini. Dikirim lagi. Karena bagaimanapun, bos, dia udah tiga kali calon. Kok Pak Maman ketawa kan tiga kali? Nggak, tiga kali kalah terus loh, bang. Oh, dua kali, pak. Eh, dua kali, eh, sorry, sorry. Ya, siap, dua kali, tiga kali sekarang ya. Maksudnya gini, kemarin dia ditempatkan di DPR RI, tapi masih ada nafas juga di alam. Bisa dibawahnya Dede Wahidi kan, sebetulnya. Ada nafas juga sebetulnya. Kalau misalnya, tapi gini, gini, kemarin itu kan sempat perkiraan banyak pengamat, perkiraan teman masyarakat Cirebon itu, Lutfi dibuang. Karinnya, the end, habis. Di injury time, tiba-tiba Lutfi diambil lagi untuk jadi calon bupati lagi. Ini yang sebetulnya, yang kadang-kadang saya itu ketawa, pak. Ini politik loh, tapi lucu gitu loh. Saya ingin menekankan saja gini. Bagi saya hari ini ya, saya ingin menyampaikan ke, apa nih, pendengar podcast, atau yang melihat podcast ini. Jadi kadang-kadang di politik itu, saya selalu dengar, ada gium. Ada gium itu, apa namanya? bahwa kalau di politik itu, kalau kita tidak membunuh, kita dibunuh. Iya bener. Bener gak? Bener, pak. Bener ya? Saling bunuh, pak. Betul gak? Betul. Katanya begitu ya? Katanya sih. Kenyatanya juga, iya sepertinya sih, mendekati-medekati begitu lah. Masa sih? Ya, banyak contoh, pak. Tapi ada juga sebetulnya, pernah dengar juga gak? Dia ada gium di dalam berpolitik. Di politik itu gak pernah akan ada matinya. Iya, betul. Tadi yang disampaikan, yang katanya mau mati nih, ternyata hidup lagi. Ternyata hidup lagi. Ada beberapa kejadian, orang yang sudah hilang dari peredaran, tiba-tiba muncul lagi. Artinya apa? Artinya, bahwa sebetulnya, yang paling gampang merasionalisasinya adalah, setiap zaman kan pasti ada orangnya. Dan setiap orang ada zamannya. Saya hanya ingin memberikan pengetahuan atau pendidikan yang saya alami, di dalam pendidikan berpolitik saya, saya tidak akan pernah membunuh. Karena percuma membunuh di dalam politik, pasti akan hidup lagi, entah kapan tahunnya. Begitu juga sebaliknya. Artinya apa? Artinya bagi saya hari ini, Pak Lutfi dua kali maju, itu bukan dalam konteks apapun, kekalahannya. Kan ada beberapa, yang harus menjadi evaluasi. Ketika tiga kali ini maju, maka itu bagian dari evaluasi kami. Kekalahannya di mana? Kekalahannya di mana? Tapi trennya, beliau selalu naik. Ini kita baru bicara seorang calon bupatinya. Belum bicara calon wakil bupatinya. Kayaknya dia ramayana. Dia ramayana itu adalah seorang perempuan. Yang saya akuin, aktivis. Aktivis jam 11, jam 12 malam, ketika itu bisa bergerak juga beliau. Artinya apa? Saya meyakini, kedua orang ini cocok bisa membenahi Kabupaten Cerebon, makanya solusi bahagia di Kabupaten Cerebon, ya pasangan nomor empat ini. Oke. Dipahami karena memang Bapak harus yakin. Harus yakin menang. Semua kan pasti ngomong yakin, Pak. Ya, karena saya ketua partai. Iya, harus yakin. Ketua partai, terus Bapak juga. Ini kan bagi, maksudnya gini, ini kan kalau misalnya Lutfi, dia itu menang, itu kan bagian dari prestasi Bapak juga sebagai ketua partai. Bukan begitu? Gak ada. Gak ada. Jadi, kalau Lutfi dia menang, ini adalah prestasi masyarakat Kabupaten Cerebon. Iya, kesannya sih paham, Pak. Ini kan bahasa-bahasa logisnya diperpolitikan lah. Tapi periode ke depan gimana, Pak? Ada nafsu sahwat untuk mencalonkan Bupati, Pak? Siapa? Saya? Bapak, iya. Saya itu tidak pernah bersahwat, Pak. Politik itu harus bersahwat, Pak. Gak ada, Pak. Nafsu. Tujungnya klimaks, Pak. Gak ada, Pak. Pokoknya, yang penting, kita punya targetan. Targetan capaian. Capaian apa sih? Ketika saya jadi Dewan, harus A, B, C, D, F. Ketika saya manti, mau jadi Bupati misalnya, atau jadi Gubernur, atau jadi Presiden. Tahapannya harus saya lakukan. Dari awal. Seperti apa. Dan kemarin saya sebagai calon Bupati, saya sudah lakukan menurut saya. Bagi saya seperti itu. Jadi, kalau ditanya, masih punya sahwat gak? Sahwat saya sebenarnya, kalau bisa saya ingin menjadi Presiden. Pak Jokowi aja bisa. Menjadi inspirasi saya. Oke. Pak, terakhir nih, gue mau nanya. Kemarin kan, Cirebon itu terkenal jalan rusak, Pak. Gak ada lagi lah. Masalah kemiskinan, sebenarnya bisa tertutupi. Masalah ekonomi bisa tertutupi, ketika infrastrukturnya benar. Merasa berdosa gak, Pak? Sebagai anggota Dewan, periode kemarin, dan sekarang Bapak jadi lagi. Merasa berdosa gak sih? Dengan kondisi infrastruktur yang banyak rusak, Pak. Nah. Hati kecil nih, Pak. Bicaranya. Jadi gini. Yang gede-gede jangan. Apa daya ukur dosa dan tidak berdosa? Ini hanya persoalan pribadi, Pak. Bicara pribadi ya. Hati kecil ya. Hati kecil Bapak nih. Ini gue Dewan nih. Aduh iya ya, gue juga bertanggung jawab nih. Jalan banyak yang rusak. Jadi gini. Kalau pertanyaannya dosa atau tidak, yang bisa mengetahui dosa dan tidak adalah yang di atas. Bapak kok pusing, Pak. Saya putar lagi nih, Pak. Iya, 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 Pak. Jadi gini. Bukan masa berdosa. Saya potong nih. Masa bersalah gak? Beda loh. Berdosa atau bersalah beda? Kalau salah dan tidak salah, yang bisa memutus adalah hakim, Pak. Iya juga, iya. Apalagi Pak, silahkan Pak. Keluari lagi, Pak. Itu aja, Pak. Sebetulnya ada merasa masalah gak sih, Pak. Jadi gini, saya sampaikan, saya sampaikan, saya harus sampaikan, ini edukasi juga, bahwa memang setiap manusia ketika diberikan amanat, pasti akan memaksimalkan amanat itu. Ada yang puas dan tidak puas, itu bagian dari perjalanan. Ada yang suka atau tidak suka, itu bagian dari perjalanan yang kita lakukan. Pertama gini, APBD kita, silahkan cek, dari pertama kali periode saya dilantik, 2019 sampai 2024, itu selalu mengalami peningkatan. Itu berkat kerjasama semua elemen yang ada. Bukan cuma salah satu orang, Pak. Tadi Pak Mawan bilang, ada dosanya enggak? Ada, 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 apa, andilnya enggak DPRD dengan kerusakan jalan yang seperti ini? Semuanya pasti punya andil, Pak. Nah, beberapa cara yang salah satunya kita cetuskan di dalam kebijakan kemarin adalah PAD selalu kita tingkatkan dan terbukti hari ini. Setiap tahun kita naik. Nah, tapi, ada beban yang banyak dikeluarkan. Makanya saya selalu bilang, bahwa cerbon butuh prioritas. Tahu enggak, Pak Maman? Saya harus sampaikan, karena tadi contohnya jalan. 2024-2023, pada saat pembahasan APBD 2024, saya sampaikan nih, karena saya tidak pernah menyampaikan di forum. Iya, iya. Terus? Seluruh jalan Kabupaten Jembon mau beres, itu kurang lebih 700 miliar, sampai 1T. Satu tahun anggaran itu kan? Harusnya. Kalau satu tahun anggaran? Satu tahun anggaran. Pertanyaannya, ada enggak kemarin duitnya? Enggak ada dong. Dari mana? Nah, harusnya kan bertahap. Selain bertahap, harusnya juga kita, komunikasi yang baik, dengan pemerintah provinsi, dan pusat. Sudah kita lakukan? Sudah. Tapi ada beberapa kebijakan, termasuk COVID, yang kita, tidak bisa elakkan. Tapi, perlahan-lahan, ada beberapa yang, tanda kutip, potensi-potensi yang, dari rekan-rekan politisi, rekan-rekan petinggi, yang notabene, keluarga Cirebon, itu, akhirnya membawa, sesuatulah di Cirebon. Dan saya juga, berharap, ke depan, bupati kita, nanti bisa, duduk bareng, bukan cuma dengan masyarakat. Tapi orang-orang keturunan, atau orang asli Cirebon, yang sudah sukses, tarik lagi, ke daerah, untuk membangun daerahnya. Itu sering, Pak, semua calon begitu? Menyampaikan seperti itu. Menyampaikan seperti itu. Kalau nanti, pasangan kita, yang diamanatkan, Insya Allah, saya yang mengakomodir itu semua. Untuk perbaikan kabupaten. Untuk perbaikan kabupaten. Tidak ada warna, tidak ada seragam, apapun, kita kumpulin jadi satu, untuk Cirebon. Ini Bapak bicara pinggir jurang loh. Silahkan. Kalau bohong, Bapak dosa. Silahkan. Tadi balik lagi, bisa nggak keinginan saya ini, diakomodir oleh calon bupati? Kan hirai-hirai gitu. Karena calon bupatinya, katanya kurang konsekuen. Katanya sih. Tapi kalau diusaha Bapak, kan bisa sampaikan ke beliau. Ada perubahan lah, ketika dia jadi bupati, pastilah. Kalau misalnya jadi ada perubahan lah. Harus ada. Salah satu yang ingin saya sampaikan adalah, kita tidak bisa bekerja sendiri Pak. Kita harus bahu-membahu. Banyak loh Pak, mau maaf ya, dari kalangan TNI Polri, yang katanya sudah bintang-bintang, termasuk pensiunan sudah banyak. Jadi itu potensi kan sebetulnya? Itu potensi Pak. Karena mereka tidak pernah dilibatkan saja. Tidak pernah diajak ngobrol. Kira-kira begitu. Terus dari Polri, Kejaksaan, terus pengusaha, apalagi dari toko partai. Bayangkan nih, hampir seluruh partai, tinggi partai itu, punya histori dengan cerbun Pak. Gampang kan datangin duit sebetulnya? Gampang. Kenapa nggak dilakukan? Ruang komunikasinya? Nah hari ini, mau dilakukan? Harus ditanyakan, era yang kemarin ada ruang komunikasi yang bagus nggak? Nah, itu yang akan kita coba perbaiki ke depan. kalau saya bilang tidak ada, kan nanti ada keberpihakan. Tidak lah, saya tidak no comment itu, karena saya hanya, sekarang hanya ingin ngulik sedikit-sedikit nih. Takut, bukan takut Pak, sebetulnya saya paham, cuma nanti di lain kesempatan saya buka lah. Oke, Mas Teguh, terima kasih. Ini podcast yang benar-benar pinggir jurang, janji-janjangan lupa ditepatin, kalau memang benar-benar jadi, sampaikan ke Pak Lutfi, jadi pimpin harus konsekuen, harus komitmen. Ini amanat, nanti diputer aja lagi, sampaikan ke dia. Untuk saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sampai jumpa.